Halo guys, nah tentunya teman-teman banyak pertanyaan kan tentang kehidupan saya di desa, rumah saya itu desa Nah disini tempat dulu saya membuat bata ya, membuat bata untuk membangun rumah saya yang ada disana itu Rumah saya ada disana, dan dulu saya bangun disini, pagi bikin bata, lalu siang saya sekolah Sekolah Bata, pagi sampai jam 9 saya bikin bata, siang sekolah sampai jam 12, terus sorenya saya jualan, jualan pentol Nah itu tempat saya, ini sawah mertua ya, sawah mertua bukan sawah saya, saya gak punya sawah, ini sawahnya mertua Saya mau ke tempat sawahnya mertua saya, ya cukup lah buat makan sehari-hari, di Nganjuk itu adalah kota angin dan banyak pohon-pohon disini masih sedikit rindang Ini bambu-bambu juga banyak disini karena ini memang dibuat pagar supaya rumah-rumah ini tidak roboh ketika ada musim angin datang ya Ini tempat tinggal saya, itu mertua saya lagi gulung selang Adik saya nunggu disana, nunggu disana Rencana ini ditanami, bukan rencana ya, memang ditanami lombok cabai Ditanami cabai, dan sebelah sini ada kangkung Itu disana paman saya, paman saya mau leb juga Ya lumayan, itu adik saya, adik istri saya Ya disitu Ya seperti inilah kehidupan di desa Banyak fenomena yang harus kita pelajari Penak ning kutok timbang ning kutok Penak ning kutok timbang ning kutok Kalau di kota itu, sayuran semua beli, kalau di desa enggak Ini tandriol, kacang Seperti ini cok Ini suara anginnya sangat kincang sekali, karena ngajuk itu adalah kota angin Ini sawah mertua, sana juga sawah mertua, sampai belakang sana Itu, siapa? Saya enggak punya sawah Tuh, adik saya senyum-senyum Ini sumak punyanya budi Dan masih pakai diesel disini ya Disini tuh pakai diesel Enggak pakai sibel Kalau sibel, daerah sebelah sana sudah pakai sibel Disini belum Karena mayoritas semua pakai diesel Jadi kehidupan saya dulu sebelum ke Korea Bakul pentol Jualan pentol Jualan molen Kalau pagi Bikin bata dulu Sekarang batanya sudah jadi rumah saya itu Kalau ingin tahu nanti saya sebil rumah Apa isinya Nanti insya Allah saya sebil Biar teman-teman itu enggak penasaran rumahnya Wahono Channel itu seperti apa Saya rumahnya sederhana Yang penting tabungannya ada Setiap hari bisa makan Enggak hutang sama tetangga Itu yang nomor satu buat saya Yang penting tidak hutang sama tetangga Ketika kita Lagi enggak punya Apa-apa ya Yang penting Bisa punya beras Kalau beras saya ikut sama mertua Ini semua sawahnya mertua ini Ini sama sawah Ini punya budi Budi Nah mungkin itu saja Buat teman-teman Semangat Yang mau ke Korea Jangan pernah putus asa Insya Allah kalian Bisa beli apa yang Anda inginkan setelah Sampai di Korea Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya